Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik Yang Tarigan Catur beri judul Dua Pion Bebas Grandmaster Susanto Megeranto Buat Lawan Tak Berdaya Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Global Chess First League Team Battle Yang berlangsung pada tanggal 16 Januari 2021, sekitar pukul 2 lewat 26 waktu Indonesia Barat ini hari tadi Pertandingan ini menibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Azerbaijan Yaitu Fugar Rasulov dengan nama akun Niches Rasulov Fugar dengan rating Niches 2.562 dan rating VD 2.478 Menghadapi perlawanan Grandmaster Susanto Megeranto Yang menggunakan nama akun Niches Borobudur BKD Dengan rating Niches 2.525 dan rating VD 2.550 Secara rating online, yang lebih tinggi poinnya adalah Grandmaster Rasulov Fugar Sedangkan secara rating VD, yang lebih tinggi poinnya adalah Grandmaster Susanto Megeranto Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat Sengitnya pertarungan antara kedua pemain Di sini, Susanto Megeranto menggunakan catur buah hitam Sedangkan Rasulov Fugar menggunakan catur buah putih Yang dimana waktu yang digunakan masing-masing pemain tertera di sebelah kanan layar Anda Dengan menggunakan format waktu turnamen 3 menit tanpa increment Namun karena keduanya ingin menyelesaikan pertarungan lebih cepat Maka keduanya sama-sama melakukan berserk Alias pemotongan waktu setengah dari yang ditetapkan di dalam turnamen Jadi, baik Susanto maupun Fugar Rasulov menggunakan waktu 1 menit 30 detik masing-masing pemain Di sini, Fugar Rasulov memulai permainan dengan kuda F3 Pembukaan Sukertort dan dibalas kuda menuju petak F6 oleh Susanto Megeranto Pion G3 persiapan Vincetto Gajah nantinya ke petak G2 Dan di sini, Susanto Megeranto melakukan langkah pion menuju petak D5 Yang dinamakan pembukaan serangan Hindia Raja Gajah G2 Pion C6 Rokade pendek oleh Grandmaster Fugar Rasulov Gajah G4 mencoba mengincar kuda putih Pion D3 Kuda B menuju D7 Kuda B menuju D2 Semakin memperkuat posisi kuda Dan Pion menuju petak E6 Langsung saja Pion E4 oleh Grandmaster Fugar Rasulov Langsung mencoba mengajak pertukaran Pion di petak pusat Apakah diterima? Ternyata belum Dan di sini, yang dilakukan oleh Susanto Megeranto adalah Gajah menuju petak E7 Lebih mementingkan atau memprioritaskan untuk Rokade pendek Pion menuju petak H3 mengacam Gajah Dan Gajah mundur ke petak H5 Menteri E1 Rokade pendek oleh Susanto Megeranto Pion E5 mengancam kuda Kuda mundur ke petak E8 Menteri E3 Menteri B6 Langsung mengajak pertukaran menteri Belum diterima dengan dilakukan langkah Benteng menuju petak E1 oleh Fugar Rasulov Dan di sini langsung saja Menteri pukul menteri di petak E3 Dan benteng pukul menteri di petak E3 Kuda C7 Pion B3 Persiapan Vinceto Gajah Di petak atau di sisi yang bersebelahan Pion A5 Pion A3 Pion C5 Gajah B2 Pion A4 Mencoba mengajak pertukaran Pion Dan kuda menuju petak H2 Pion A pukul B3 Pion C pukul B3 Kuda B5 Pion A4 Mengancam kuda Kuda D4 Mencoba memberikan tekanan terhadap pion putih di petak B3 Walaupun masih dilindungi kuda ya Dan gajah pukul kuda di petak D4 Pion pukul gajah di petak D4 Ada tempo ancam benteng Lalu Benteng mundur ke petak E1 Gajah B4 Memberikan pakuan terhadap kuda putih Yang dimana sedang melindungi bentengnya Namun kuda putih ini sedang tidak ada pengawal Dan disini Langkah yang dipilih oleh Grandmaster Fugger Asulov adalah Benteng menuju petak A2 Melindungi kuda Kuda C5 Nantinya ya Inisiatif dari Susanto Megeranto Misalkan Langkah sembarang yang dilakukan oleh Rasulov Fuggar Dengan Misalkan dengan Pion menuju petak G4 Misalkan kan gajah menuju petak G6 dulu Terus ada lagi langkah asal Misalkan Raja menuju petak H1 Maka Yang dapat dilakukan oleh Susanto adalah Kuda pukul pion Di petak B3 Apabila kuda pukul kuda Maka gajah pukul benteng Dan jelas dalam situasi seperti ini Yang akan Dilakukan oleh Susanto Megeranto adalah Benar-benar Menghajar habis perlawanan Dari Fuggar Rasulov Karena sudah unggul perwira banyak ya Oke kita kembali Oleh karena itu Disini Balasan yang dilakukan oleh Rasulov Fuggar adalah Gajah menuju petak F1 Gajah menuju petak G6 Kuda H menuju F3 Gajah C3 Benteng D1 Pion B5 Kuda H4 Ancam gajah Pion pukul pion Di petak A4 Pion pukul pion Di petak A4 Gajah pukul pion Di petak D3 Gajah pukul gajah Di petak D3 Kuda pukul gajah Di petak D3 Kita lihat sejenak Disini Grandmaster Susanto Megeranto Unggul 1 pion Dari lawannya Karena pertukaran buah Yang banyak tadi ya Disini Susanto Megeranto Punya 6 pion Sedangkan Rasulullah Fugar Punya 5 pion Kita lanjutkan Kuda menuju petak F3 Kuda B4 Benteng A3 Mencoba mengancam gajah Namun gajah ini masih kuat ya Dan dilakukan langkah Kuda menuju petak C6 Kuda G2 Benteng F Menuju B8 Kuda F4 Benteng B4 Pion A5 Benteng Benteng pukul Pion Di petak A5 Benteng pukul Benteng Di petak A5 Dan kuda Pukul benteng Di petak A5 Kita lihat Sudah unggul 2 pion Susanto Megeranto Terhadap Fugar Rasulov Namun disini Fugar Rasulov Masih ingin melanjutkan Permainan Kuda D3 Mengancam Benteng Benteng A4 Kuda C5 Benteng A1 Mengajak Pertukuran Benteng Yang diterima ya Benteng pukul Benteng Di petak A1 Gajah pukul Benteng Di petak A1 Raja F1 Kuda C4 Raja E2 Gajah C3 Raja D3 Pion H6 Kuda B3 Pion F6 Pion E Pukul F6 Pion G Pukul F6 Kuda Pukul Pion Di petak D4 Gajah Pukul Kuda Dan Kuda Pukul Gajah Raja Pindah Ke petak F7 Pion F4 Kuda D6 Kuda F3 Kuda E4 Mencoba Mengincar Pion Putih Pion Putih Maju Selangkah Ke petak G4 Dan inilah Langkah Yang dilakukan oleh Susanto Megeranto Untuk membuat Keunggulan Satu pion Menjadi Dua pion Lagi Dengan Kuda Skak Di petak F2 Menggarpu Raja Dan Pion Raja Pindah Ke petak E3 Mencoba Mengancam Kuda Lalu Kuda Pukul Pion Di petak H3 Pion F5 Pion E5 Tidak menerima Ajakan Petukaran Pion Tersebut Oleh Susanto Megeranto Kuda Menuju Petak H4 Oh iya Disini kita Lihat Inilah Dua pion Bebas Hitam Atau Dua pion Bebas Susanto Megeranto Yang membuat Yang membuat lawan Sangat kesulitan Hingga Akhirnya Nanti Menyerah Di permainan Babak Akhir Kuda G5 Kuda G2 Raja E7 Raja D3 Raja D6 Kuda E3 Raja C5 Kuda C2 Kuda E4 Raja E3 Kuda D6 Kuda E1 Pion D4 Skak Raja E2 Raja D5 Kuda Menuju Petak D3 Pion E4 Mengancam Kuda Kuda Skak Di petak F4 Raja E5 Mendekat Kuda Kuda Skak Di petak G6 Raja D5 Kuda Skak Di petak F4 Raja C4 Kuda H5 Kuda E8 Kuda F4 Benteng Atau maksudnya Kuda ya Kuda C7 Kuda H5 Kuda D5 Kuda G7 Dan satu langkah terakhir dari Grandmaster Susanto Megranto Membuat Grandmaster Vugarasulov Menyerah Dengan melakukan langkah Pion Skak Di petak D3 Dan seketika itu pula Grandmaster Vugarasulov Menyerah Karena kita lihat Memang sulit ya Posisi yang dialami oleh Grandmaster Vugarasulov Dimana Dua Pion hitam Saling berlomba-lomba Untuk mendapatkan Promosi Dan misalkan Raja Mundur kemanapun Yang ada di Lajur E Dan D Semuanya pasti terkena Skak ya Ataupun Semuanya berada Dalam kesulitan Misalkan Kalau Raja menuju Petak D2 Maka Pion Skak ke petak E3 Misalkan Raja Kemana pun Skak lagi Setelah seperti ini Misalkan Raja Menuju petak C3 Maka jelas Segalanya akan sulit Bagi seorang Vugarasulov Kurang lebih Penyelesaiannya Hampir sama Hampir sama aja ya Kemana pun Dari Raja Putih Berpindah Oke Menurut Tarigan Catur Ini adalah Permainan Sangat luar biasa Dari seorang Susanto Megeranto Dengan permainan Yang dapat dikatakan Semi balet ya Atau semi Catur Peluru Karena menggunakan Format waktu 1 menit 30 detik Di antara Masing-masing pemain Dan 1 menit 30 detik Biasanya adalah Permainan Balet Yang melangkahnya Sangat cepat 1 detik Melangkah 1 detik Melangkah Jadi ini adalah Permainan yang Sangat luar biasa Dengan sangat jeli Untuk Melihat kelemahan Kelemahan lawan Oleh Grandmaster Andalan Indonesia Yaitu Susanto Megeranto Menurut Tarigan Catur Video kali ini cukup Nantikan video-video Selanjutnya Tetap di Tarigan Catur Channel